Hai 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 teman-teman welcome to Ryuko Gaming dan kembali lagi kita akan melanjutkan FM 23 Napoli dan ini kita sudah mulai mendekati akhir musim jadi kita lihat jadwal hari ini ya ini ada beberapa apa ya momen penting untuk episode hari ini ya jadi yang pertama kita akan menentukan nasib kita di UCL kita akan menghadapi Benfica nanti ya jadi ini ada bulunya Benfica Cagliari Fiorentina Verona Milan Salernitana oke dan ya kita mulai dulu kita menghadapi bulunya teman-teman ini juga bukan lawan yang mudah dan India Inter akhirnya harus kalah Barcelona juga harus kalah bulunya kemarin sempat sempat bagus di awal musim tapi sekarang telat mereka peringkat 9 agak tersyok-syok mereka ya ya oke dan Olivera mulai bagus bahasa Italinya dan ini kemarin kalian ada yang tanya soal strategi di Napoli kayak gini aku pakai ya kayak gini terus shape-nya seperti ini defense-nya kayak gini terus attack-nya kayak gini oke ya yuk langsung kita mulai sementara aku cek dulu ya sementara sih oke semua enggak ada yang capek cuman aku kan mulai ganti-ganti dulu Zylinski pastinya main ganti-ganti Polpato terus Elmas Elmas akan memainkan gantiin Lobotka Zylinski Faraskelia sudah sembuh mungkin bisa aku oh ya kemarin sudah sembuh dingin ya aku mainkan ganti Lozano dulu sama Matius Martin juga aku mainkan ganti Zerbin Olivera Terasiano mungkin aku coba mainkan Mario Rui dulu di kiri gantiin Olivera Rahmani Simakan Simakan aku gantikan dulu sama Kimin J dan Ozzyman ya oke sudah semua kita kontrol yuk langsung aja kita menuju ke Wow kenapa banyak yang kayak gini di rumah taswili ya worried that the clubs unbeaten run is going to end ya saya mikirnya sehari gitu sih coba relax dulu aja relax relax ya sif ya kecuali Kimin J ya nggak tahu kenapa tuh dia dari kemarin kemarin tuh nggak apa ya nggak selesai-selesai masalah bahasa dulu dia tuh harusnya belajar deh beberapa musim dia di Napoli oke kita mulai teman-teman kita lihat Farazkelia nice Osima lagi-lagi gila Osimanya bagus banget ya Osimanya gila banget sih kayak bisa dibilang tuh kayak jaminan goal di depan gitu loh Wow lagi eh offside kali ini offside Farazkelia kali ini ya harus di anulir golnya oke Martin tadi bagus masih bisa di clearance di bolanya oke kembali serangan dari kita Terraciano empat dan Osimen lagi-lagi gila ada Bridge dari Osimen Goal ke-24 dari Victor Osimen menit ke-31 masih 2-0 dan belum ada tambahan peluang sampai saat ini oke free kick untuk kita Osimen hampir saya menambah goal bisa udah ditepis tadi oleh keeper bulunya corner Zylinski masih gagal dan free kick Zylinski Oh passing malam Rahmani Wow keras tapi masih melebar saya sekali dan selesai bawa pertama nice bagus sip mungkin nanti kalau nggak terlalu ada perubahan di skor maksudnya tetap 2-0 atau bahkan kita bisa unggul lagi mungkin akan mulai segera ganti soalnya nih sudah deket-deket akhir musim begini jadwalnya semakin padat jadi kita kita kayak butuh apa ya mengatur tenaga paramai ya supaya nggak kehabisan pilihan bensin dan atas hati-hati tadi Martins oke Almas hat-trick tuh kali ini sebelah gua cuma goal rebound sih bola muntah sih tapi gila hat-trick Ossimen luar biasa mungkin enggak tahu apakah dia bisa ditetap tapi ada flow fishing love it musim ini juga gila juga sih eh eh usah menit segini aku amin lupa lu ganti pemain nah ganti dulu akan ganti semua langsung ya Ossimen cukup Ossimen cukup Raspadori akan turun kamu pressing forward terus pos yang jarang main Demi ganti Zambu eh Elia ganti Faraskelia Gaetano ganti Zylinski satu lagi sekalian Ostigard ganti Rahmani Oke sudah semua lima slot sudah dipakai semua dan ini dia tinggal Raspadori 40 nice Hai performa luar biasa dari kita enggak nyangkasih jujur sih soalnya ya kita tahu bolunya tuh awal mesin dia lumayan dan sekarang memang agak menurun tapi paling enggak enggak yang zilik-zilik banget juga peringkat sembilan tapi ternyata kita luar biasa 40 dan dari hasil itu kita bisa lihat kita masih terus menempel Milan jarak cuma satu poin dari Milan kita nanti di episode hari ini juga kita akan melawan Milan juga teman-teman ya dan ini dia laga lainnya Milan menang sayang banget ya menang tipis dari Sassuolo ya 21 Oke ya udah nggak apa-apa pokoknya kita nggak usah terlalu mikirin Milan yang penting kita mikirin laga kita sendiri dulu Oke kita akan menghadapi Benfica lag kedua Wow keremonisnya menang lawan Fiorentina Oh ya lupa Ozzyman harus dipuji dulu last match price yes Oke dan Ozzyman sama Mamar Dasvili terpilih menjadi team of the week uh Milan beli dikelentrasi ya Oke oke Hai dari calvin ini walaupun mainnya di Kremonese ya tapi kembali masuk team of the week ya walaupun mainnya di klub bisa bilang klub kecil ya Oh lupa-lupa salah Zambu kena akumulasi kartu ya berarti aku akan mainkan Lobotka di posisinya Zambu terus Simakan aku turunin lagi untuk Simakan gantiin Kim Inji salah-salah terus itu siapa namanya Olivera aku turunkan lagi gantiin Mario Rui Matheus Martins aku gantikan sama Zergin eh Lozano mungkin aku bawa Lozano aku bawa gantiin Elia dan Tolito aku bawa dulu gantiin Raspaduri oke udah yuk oh iya di Zambu iya 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 lupa-lupa-lupa berarti bentar-bentar eh aku harus bawa siapa ya Zambu aku gantikan sama Polorunso dan sebentar aku kayaknya akan coba balance gini tau teman-teman kita kemarin menang 1-0 oke aduh Zerbinnya kenapa lack of confidence oke lah ini aku pantau terus lu Zerbinnya ya oke gagal masih sign netting tadi sayangnya corner bagus nice nice Paraskelia dan kita lumayan agar-agar 2-0 agak di atas angin kita lumayan bagus tahan tahan Paraskelia oke Tera Ciano tenang guys 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 bahaya tenang-tenang-tenang aku ngerasa kok untung ya kemarin beli Mamar Daswili ya sebetulnya waktu itu kan posisinya tuh kita tuh sudah punya merek gitu dulu tapi aku tetap beli Mamar Daswili waktu itu walaupun awal-awal musim lalu segala itu kan Mamar Daswili tuh mainnya gak terlalu banyak gitu dia mainnya cuma cup aja kan dia kan liganya kan semuanya meret dulu lebih sering meretnya gitu kan tapi aku wow 2-0 menurut aku kayak sekarang ini aku baru merasakan kayak apa ya untung kita beli Mamar Daswili coba waktu itu kita gak punya Mamar Daswili wah repot selesai ini meret tidak selesai oke 3-0 agregat bagus dan kayaknya aku harus mulai ganti-ganti mulai ganti aja soalnya agak aman nunggu sudah agak aman walaupun masih ada waktu sih tapi mereka butuh 3-0 oh sorry 3-0 itu pun baru menyamakan agregat derbin abang biasalah losiano turun terus yang 6 seperti rasiano ganti dulu tadi sudah main kan biar istirahat emm lobotka ganti demi oke udah tiga dulu corner untuk mereka oke sih bagus-bagus udah nice-nice dan masih gagal dari mereka aku kan ganti sisanya Osimen aku tarik agar ingat sama Solito udah terlalu capek Osimen terus Zylinski boleh lah aku istirahatkan Zylinski soalnya itu Zylinski sama Osimen ya itu menurutku termasuk salah satu pemain terpenting di Napoli ya ya selesai selesai udah kita dipastikan lolos ke perempat final nice tapi ya siap-siap di perempat final pasti lawannya berat-berat dan Real Madrid secara mengejutkan tersingkir dari Dortmund oke nah gak tau nih abisnya kita lihat drawing ya Liverpool juga kalah tau loh dari Leipzig wow oke lumayan nih paling gak ada dua klub besar yang sudah tersingkir dulu ya Madrid sama Liverpool lumayan sip belum ada drawing dan kita akan lawan Cagliari dulu next nah ini dia oke quarter final kita lihat yes jelas dong kita harus datang kita lihat dulu dan kali ini sudah gak ada apa ya istilah itu gak ada regulasi khusus jadi siapapun bisa bertemu siapapun disini kalau aku ngeliat dan berharap ya antara Ajax atau Leipzig dari semuanya aku berharap Ajax atau Leipzig dan paling utama hindari PSG sama Bayern muntur itu PSG sama Bayern München itu harus dihindari oke lah yuk langsung kita mulai semoga beruntung Leip wah langsung oke oke ya kembali lagi ya aku bukan meremehkan Ajax ya tapi itu ya kalau memang bisa milih Ajax itu yang levelnya tuh 11-12 sama kita lah dibandingkan kalau kita ketemu Bayern München atau ketemu PSG itu kan repot dan ini lumayan aku lumayan sukanya Bayern ketemunya Juventus dan PSG ketemunya Atletico jadi paling gak ada dua yang hilang dulu dua tim besar hilang dulu lagi nanti ya dan all apa dua yang sama tim Jerman ya Leipzig lo 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 oh langsung oh iya 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 semifinalnya juga yuk kita play please jangan waduh iya teman jadi ini kita akan kalau kita lolos disini lawannya dipastikan berat ya sudah lah oke yuk kita fokus aja jalani laga demi laga oke ini sudah pekan keberapa ya dan terlihat AC Milan Salernitana gak terlalu berat loh mereka sih oke kembali lagi aku juga harus merotasi Olivera capek Mario Rui turun Ozzyman capek aku harus ganti dan coba aku akan mainkan raspadori di depan pressing forward oke terus Zerbin aku gantikan lagi sama Mateus Martins ya Zambu kembali turun disini ganti Lobot K terus Ostigard jalan ini akan aku turunkan gantiin semakan Olivera aku gantikan sama Zedat K dulu capek soalnya kayaknya sih sudah sih kayaknya sudah itu dulu mungkin oke ya udah kontrol yuk langsung kita ayo Pemarsiswili setiap pertandingan jangan gitu mikirnya harus optimis lah maksudnya itu bukan optimis ya percaya diri iya memang sih maksudnya itu istilahnya gak ada yang abadi sih tapi itu ya jangan gitu juga mikirnya oke Terraciano wah masih gagal kena mistar kayak tadi wih masih gagal lagi bagus dari keranyo oke kembali ke serangan dari kita wah wah kena tiang atau anu ya atau ada deflection loh uh masih gagal sayang banget tadi dari Zambu sepertinya dan selesai babak pertama gak ada agul di babak pertama ya Tolito siap ya Tolito siap kalau nanti sampai pert dengan babak kedua Raspardori belum bisa ditagul Tolito akan main Pejela oke bagus dari Terraciano tadi Rui crossing nice Raspardori mantap nih Raspardori lumayan juga mulai bagus ya wuh Mario Rui goal pertama di musim ini 2-0 nice ntar aku mau ganti main dulu Terraciano wih hampir tenang 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 guys guys ganti main dulu woy ya sebentar yang capek sudah 2-0 kayaknya Zilinski harus ganti dulu sama Gaitano terus Rahmani juga ya si makan turun lagi gak apa-apa lah Rahmani soalnya juga termasuk salah satu yang penting juga Terraciano itu juga ya menurut akhir akhirnya dia semakin membaik sih permainannya sama mungkin Farad Skelia deh ketika sama Lozano dulu oke udah ya udah 0-2 menurutku lumayan sambil aku ganti lagi mungkin Raspardori ganti sama Solito terus sama Volorunso ganti Sambu oke udah habis selesai sepertinya oke sip kembali menang di Liga kita dan Raspardori bagus aku suka Milan imbang mantap oke oke dan ini kayaknya harusnya tuh kita sudah nyelip Milan tapi kita masih ketinggalan satu laga nah betul jadi kalau misalkan ini kita menang kita dipastikan menyelip Milan selisih satu poin dari Milan oke lumayan lumayan jadi ini betul-betul gak ada yang bisa diprediksi ya kita lihat Milan namanya salir sorry salir ni tanah Milan tapi mereka justru sudah nimbam satu-satu jadi setelah itu sampai laga tersisa nanti itu tuh semuanya berat pastinya Mario Rui terpilih dari team of the week ya semuanya berat lah bisa dibilang tuh anggap semuanya tuh laga final ini apa ini ini oh oh ada itu ya jeda international dan lain lumayan nih kiminzy mulai tapi dia belum fluent ya masalahnya ya dia baru skill improve lama banget tapi belajarnya ya udah ini udah hampir musim kedua lho yang expiring politano tapi sudah lah kayaknya ya kembali lagi ya kalau emang ini misalkan tadi ini kita lanjut season ketiga misal itu kayaknya politano akan aku lepas juga sih soalnya pertama dari umur dan team of the month gak ada dari kita pertama masalah umur yang kedua masalah itu dia sudah agak menurun dari atribut dia tuh sudah agak turun sama itu yang aku kaget tuh siapa zerbin temen-temen zerbin tuh sudah agak turun juga sih kontinisi tawar boss men yaudahlah soalnya maksudnya kontinisi kayaknya gak masuk skema aku ya sekedar backup aja oke Fiorentina temen-temen bukan lawan yang muda juga dan Milan lawan cremonese tandang lagi ya kita main kandang Milan tandang oke ya eh aku kayaknya gak bisa ambil resiko temen-temen aku harus tetap turunkan osimen disini ya osimen tuh kayaknya kalau tadi gak aku turunin soalnya capek tapi kalau gak capek kayaknya harus turun gitu dan dia sudah mulai jadi complete forward ya awalnya kan dia kayaknya bukan complete forward osimen tuh awalnya itu tuh dia pocer kalau gak salah ya apa namanya originalnya defaultnya tuh pocer terus sekarang karena aku sering main dan mungkin dia juga latihan juga kali ya jadi sekarang dia bisa complete forward oke oke fokus fokus olivera turun ostiger coba aku gantikan sama itu siapa namanya kimin zi ya oke terus kali ini aku coba akan pasang polo runso tuan-tuan polo runso akan main dari menit awal gantiin elmas terus matthews martin loshenu turun dari menit awal gantiin martin sip oke udah semua ee kontrol lagi kita main kandang soalnya aduh mulai kayak gini semua nih banyak banget yang takut winning streaknya itu selesai gitu dulu ya kadang-kadang gitu gimana ya ya emang konsekuensinya kembali lagi konsekuensinya gitu namanya kita dalam winning streak ya pasti suatu saat itu akan selesai winning streak ya ya itu konsekuensinya takutnya tuh gini kalau kita terlalu malah mikirin gitu malah selesai beneran gitu karena soalnya message kita jadi kayak aduh kalah gak ya kalah gak ya takutnya malah kalah beneran gitu dan goal pertama dari kiminze oke nice olivera olivera masih bisa ditangkap dengan baik oleh teraciano biragi makanya beli omaracic oke selesai sepertinya babak pertama tinggal satu menit ya selesai lumayan lumayan walaupun skor cuma tipis tapi ini secara permainan lumayan fiorina juga agak jarang jarang nyerang di babak utama teraciano bagus olivera wow mantap goal kelima dari loseno dan goalnya lumayan bagus tadi kayak first time atau volley mungkin ya 2-0 bagus terus sotil tadi masih gagal dari sotil teraciano pasti pada sotil hati-hati sotil awas masih serangan dari fiorentina dan masih gagal ntar aku coba ganti pemain dulu temen teman mereka mengganti dua nama floronso kuning ya floronso kuning emm elmas deh aku takut kalau kena merah terus sama mungkin silinski aku ganti silin apa gaitano mulai beberapa mulai diistirahatkan dan nanti next posimen ya kalau gak ada gak ada perubahan mereka gak kukulin posimen akan aku tarik ya posimen cukup ya dan 6 juga ternyata nilainya oh simen masuk sama mungkin satu lagi yang masih 6 coba demi 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 masuk gantiin zambo sisa 1 slot ya 15 menit tersisa wah kesalahan kesalahan fatal tadi dari siapa pikir mereka dudu dudu kayak ya kesalahan fatal blunder dan yaudah oh mereka kristian kuame memperkesil kedudukan tapi setelah gak usah ganti pemain lagi lah udah selesai juga oke nice 3-1 kita meneruskan winning streak kita sampai sejauh ini bagus tanpa maksudnya osben gak cerita goal tapi pemain lainnya bisa meng cover ini dia teman Milan kembali terpleset aku juga gak tau kenapa jujur tadi dari awal aku tetap mikirnya kayaknya Milan bakalan menang ya soalnya lawannya kremunisi ya secara kualitas jelas jauh tapi ternyata kayak omonganku yang tadi jadi laga laga tersisa ini bisa dibilang tuh kayak berat semuanya dan kita masih unggul satu pertandingan kita sementara ini peringkat satu soalnya kita goal difference nya menang aku lupa kalau head to head nya lupa sama Milan tapi paling gak goal difference kita menang lumayan ya bagus bagus kita unggul atas Milan sementara ini oke nice oh ada ayaks dulu teman teman jadi bentar berarti ada pergantian jadwal ya tunggu aku cek dulu ya tadi kita mulai dari mana aku lupa teman 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 7 match ya sorry ini aku harus kayak aku hitungin teman teman ya soalnya ini juga aku harus memperhitungkan nanti aku sudah kayak mengeset tanggal mulai buat RTG ya itu nanti tanggal Senin tanggal 8 Mei jadi ini harus selesai sebelum tanggal itu bentar tadi kita mulai dari bulunya ya berarti bulunya Benfica Cagliari Fiorentina kurang 3 laga lagi wow OCL langsung ditentukan disini kurang 3 laga lagi itu kan bulunya Benfica Cagliari Fiorentina ya 4 berarti abis ini ayaks 9 ayaks wah ini berat nih asli ini berat ya 3 laga kedepan berat banget dan kita lihat yang gak percaya diri Gaetano cuma Gaetano aja oke Lozano terpilih jadi team of the week Zambu minta tambah kontra ya sudah gak apa-apa soalnya daripada moralnya turun gitu loh moralnya turun tuh dia nanti takutnya mengganggu permainan dia gitu loh ya sudah dia juga inti juga emang bagus juga oke sip dan telat muktia langsung naik bagus ya yes paling gak dengan gitu dia jadi mainnya tuh semangat tenang lah mungkin pikirannya tuh tenang gak mikirnya aduh musim depan mau main dimana ya gak sih dia gak habis juga sih mungkin dia kayak mengamankan aja gitu ya oke sip 4 tahun tambahan dari Zambu Anguisa oke kita mulai teman-teman ayaks sorry aku liat aku lupa kita mau main home kita main home oke sebentar si makan si makan turun bentar ini aku harus bagi bagi tim ya soalnya tuh abis ini lahannya Milan juga itu penting juga gak kalah penting masalahnya bentar di Lorenzo kayaknya aku turunkan yang disini di Lorenzo dulu aja terus Lorenzo jelas gak mungkin aku kan teruskan turunkan Elmas disini ya terus Zambu aku gantikan dulu sama Lobotka dulu disini terus Lozano kayaknya aku kan ganti dulu Lozano aku gantikan sama Serbin sudah ini kayaknya aku harus turunkan teman-teman jangan sebentar Gaetano gak usah aku kan gantikan sama Volpato oke sudah semua kita balance ya sebentar balance ya sudah lah aku coba balance dulu gak apa-apa deh nanti kalau kita lihat dulu lah gimana nanti kita lihat dulu ya yuk semoga beruntung manfaatkan dengan banyak laga kandang ini menit ke sembilan masih belum ada pergerakan kartu kuning tuh Ozyman kita mulai menyerang Ozyman nice Zerbin bagus kita unggul dulu lumayan awal yang bagus Farad Kelia masih gagal masih gagal lagi Elmas Lorenzo masih belum corner wah masih bisa ditangkap pelanggaran dari hah wah sebentar sebentar kartu mer kayaknya ga straight ya itu kayak ada kuningnya ga sih langsung straight ya sebentar eh ya sudah aku coba gini aja tapi kayaknya aku kan mainnya counter jadi counter aja 441 berarti formasi 441 counter aja lah coba ke counter dulu sih semoga aman ya aduh ini aku takutnya merubah jalannya pertandingan nih karuk merah dari Elmas ya mungkin kayak apa ya gak tau mungkin kena apa kayak nyikut gitu kali ya biasa kan yang kalau straight merah gitu tuh kalau nyikut gitu kan mungkin kan ayo iya pertanyaan nanti kalau sudah merikati minit berapa aku kan coba defense atau contain aja mungkin oke pelanggaran terus kita masih sejauh ini masih agak aman kita masih bisa mengontrol permainan wah masih gagal hati-hati ayak mulai nyerang iya itu dia temen-temen akhirnya kita kebobolan juga satu-satu langgeran kartu kuning untuk Alvarez Lobutka sebentar aku akan coba ganti pemain dulu temen-temen ya kita lihat dulu yang mainnya selek yang eee Dilorensu Zylinski Faraskelia Teraciano eee sebentar Zylinski Faraskelia Faraskelia gantikan dulu aja sama Mateus Martins terus terus atau aku coba kembali ke balance ya brand in ya Zylinski tahan dulu deh kali ya coba tahan dulu deh Zylinski itu dulu aja aman gak ya oke Zylinski nice bagus 2-1 lumayan ntar ntar ganti pemain lagi dan untung keputusan gue tepat tau gak gak menarik Zylinski ya dan solito turun jangan sampai kita kartu merah lagi gak lucu kalo kita kena kartu merah lagi eee nah kali ini Zylinski akan aku gantikan sama Demi aja biar agak-agak defensif gitu ya gini oke ya sudah terus terus aku akan konten konten bentar terus ada yang perlu ganti lagi olivera capek boleh deh Zylinski turun ya oke udah bertahan bertahan guys bertahan tinggal 4 menit injilitan bertahan oke tinggal dikit tinggal dikit ayo 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 yes nice lumayan nih aku lumayan puas walaupun kita kena kartu merah tapi paling gak kita bisa menang modal dululah paling gak untuk nanti menatap lag kedua ya dan ini aku harus kasih disiplin buat Elmas ya ini dia disiplin warning ya oke ya Elmas accept warning dan olivera mau kontra baru oke siap 5 tahun soalnya lah ya ya oke next kita di favoritkan lawan milan dan ostigard sama siapa nih gak mau main Elia kita main kandang ya mentoring finish Rahmani has finished mentoring but bijabu with great success kayak apa sih bijabu sekarang yang naik apa aja bentar aku cek dulu eh eh bentar bentar eh tunggu 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 kita lihat dulu yang naik dia apanya dribbling nya naik shooting creativity movement positioning sama stamina ya oke lah tapi menurutku dia masih situasinya apa ya ruang untuk berkembang itu masih jauh banget ya masih panjang gitu loh masih mur 18 eh tapi menurutku nanti ketepanya dia bakal jadi main bagus sih ya sudah solito cedera sebulan 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 ini bulan apa selesai selesai sebulan sudah gak bakalan main lagi solito sudah selesai ini sudah ya walaupun mungkin masih bisa satu tapi kayaknya gak bisa deh udah gak mungkin ya aduh aduh lah kok mah ini cedera aduh tiga minggu lagi ini juga kayaknya agak game over nih olivera tiga minggu itu agak berat menurutku itu mepet sih tiga minggu itu sudah mepet ini sampai sekitar awal Mei waduh malah rantetan cedera gini untungnya kita punya sedat kasih untungnya masih ada stok baik kiri untungnya ya sudah lah Mario Rui berarti kamu harapan utama dibayah kiri ya Mario Rui ya terus tadi siapa yang gak mau main ntar aku harus mulai ganti-ganti lagi kiminzia karena aku mainkan kali ini gantiin simakan terus zambo gantiin lobotka aduh capek semua ya ozimen capek jelisike capek tapi kayaknya aku harus paksakan bunuh untuk laga ini lozenuh main gantiin zerbin dulu raspadori gantiin solito sudah sih volpato mungkin gantiin gaetano oke sudah sudah oke ya kita bentar main tandang-kandang kandang berarti aku mungkin balance aja gak apa-apa sih kita coba balance aja oke ya yuk langsung kita mulai relax yuk fokus berat nih pasti ya cukup berat Milan soalnya pastinya dia berusaha menang soalnya kalau sampai misalkan Milan kalah eee masih ada peluang tapi agak berat makanya mereka pastinya disini mengupayakan kemenangan pastinya imbang itu bagus buat kita sih kalau kita bisa imbang disini paling enggak tetap menahan Milan di posisi yang sama jarak yang sama Zilinski masih deflection ready corner umpan masih gagal oke bagus di Lorenzo oh iya aku rasanya turunkan Terasiano ya lupa 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 oke 2 menit di Zilin time selesai tetap Zilorinsu 7 sih lumayan sih ya rata-rata oke lah Ozzyman tapi masih 6 ya di bawah pertama mungkin gak terlalu eh tunggu-tunggu tadi kok banyak yang agak capek ya oh iya itu mungkin ya Zilinski sama Ozzyman kali ya oke masih bisa ditangkap siapa sih mainnya ya gebernya ya tapi kita bagus lumayan mendominasi sih aduh sayang gagal dari Ozzyman tadi throw in oke throw in para Skelia masih gagal sayangnya bentar aku mulai gede main dulu Ozzyman cukup lah kayaknya mungkin terlalu capek dia ya iya udah capek Farah Skelia juga capek Raspardori dulu racing forward terus bentar yang capek Zilinski juga lumayan capek Farah Skelia juga lumayan capek Zilinski 6 juga ya Gaitano turun lah gak apa-apa 2 dulu 10 menit kita masih terus menekan masih bisa digagalkan 2 kali kali ini tak boleh mainnya awas hati-hati guys selesai ya sudah lumayan gak apa-apa lumayan bagus dengan hasil ini paling gak waktu kita head to head Milan gagal mendekati kita dan kita masih punya tabungan satu laga lumayan menurutku ya peluang Milan masih wih keremonisnya menang lagi 10 lagi lawannya ya jadi kalau ngeliat kayak gini sih Milan kembali ke puncak ya mungkin soalnya Milan menang head to head sih tapi kembali lagi sekarang poinnya sama kita masih punya tabungan satu laga kalau misalkan kita menang kita akan jarak 3 poin dari Milan lumayan lah dan kita masih meneruskan leading streak nah sekarang kita alihkan fokus dulu ke sini gimana caranya kita semoga bisa lolos ke semifinal ya oke team of the week gak ada ya oke oke kita lihat yuk semoga beruntung Elmas gak bisa main aku akan turunkan lobotka disini lobotka turun dan capek semua farad skillnya capek parah farad skillnya gak mungkin main capeknya parah banget aku akan turunkan zirbin di kiri terus aduh berani gak ya turunin raspaduri ya coba ya aku kan turunin raspaduri dulu aja di depan soalnya kayak tadi ozimin juga ternyata percuma juga tadi diturunin dia soalnya mungkin terlalu capek juga tunggu eehh lozano kayaknya tetap baru harus aku turunin terus aku turunin si makan disini si makan gantiin dan kimin jik terus teraciano gantiin di lorenzu dan mariorui aku paksakan dulu sementara sudah sih sudah sih bentar yang capek yang capek ozimin capek ya tapi gak punya opsi juga sih eehh ya sudah lah yuk 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 udah 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 terus mungkin aku coba counter temen disini ya kita soalnya main tandang dan ayaks harus cetakgul harus menang disini imbang mereka kalah masalahnya oke raspaduri oke bisa di intercept tadi raspaduri masih bisa ditepis tadi astaga waduh gak enak nih asli akhir musimnya gak enak temen temen udah yang sederah banyak banget masalahnya aduh agak gawat nih ya sudah voloronso harus turun ini kayak kayaknya sebentar tadi siapa yang sederah ya zambu ya eh loh zambu ini main siapa tadi yang sederah ya olivera di ini voloronso main dulu deh tapi kalo perlu saku akan aku panggil pulang deh nanti deh soalnya ini agak gawat nih kita bayang bayang sederah ya olivera solito sama ini siapa lobut kaya tadi ya kayak repot nih masalah soalnya akhir musim gini kan butuh butuh rotasi gitu loh kayak gini kan kita lihat tuh laganya penting-penting semua pada capek semua pemain krisis oke sih selesai ini oke sih masih bahaya silenci juga sudah mulai capek gaitano siap ya gaitano siap babak kedua nanti tetap berdahan please ayo oke oke perluka baik berani maju ya dan free kick untuk kita mario roi umpan oke raspadori mantap oke nice dan ini mempersulit ayaks pastinya ya masih panjang sih tapi ini pastinya mempersulit langkah ayaks mereka harus setak 2 goal dan itu pun baru hmm ya mereka harus setak 2 goal itu pun baru menyamakan agregat wah ini ini agak gawat ya ini ya bentar ini agak gawat nih mereka dapat momentum masalahnya uff sebetulnya bagus sih si lindzki tapi capek ya aku sempat ganti dulu sama gaitano deh agak capek soalnya yang sampai lagi sementara itu dulu perlukah kita contain aku coba defense ya coba defense ya defense dulu aja soalnya setelah dengan gini aja itu kita menang tinggal kita gimana secara kita menahan ayaks dan sampai cita 1 goal lagi please offside please offside ref yes 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 bentar aku akan ganti strategi lagi konten aja kalau perlu konten sih ya masih 10 menit sih tapi ya mau gimana lagi ini soalnya bahaya mereka dapat momentum mereka pasti menaikkan tempo mereka menaikkan tempo menaikkan segalanya pasti berusaha untuk menang gimana cara mereka ya bentar aku kan matius martins aku turunin dulu lozano agak capek soalnya terus tunggu aduh mario ruwi 8 sih nilainya tapi kena kartu kuning aku juga takut kena kartu merah sih iya sih tunggu 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 sejauh ini sih oke oke semua sih nilainya juga bagus udah ya aku konten ya konten dulu sama mungkin aku akan time wasting yes mungkin udah 5 menit please 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 pertahan pertahan guys soalnya kalau sampai kita ke beberapa bulan lanjut perpanjangan waktu aduh free kick teman-teman wow oke gak jadi berarti aku gak jadi konten 3-3 guys jangan gitu mainnya wah selesai teman-teman bentar aku harus kembali ke formasi awal aku kan ke balance ke balance ke balance dan ini time wastingnya no hah ya sudah lah oke dan ini mulai ya sudah mulai babak perpanjangan waktu extra time pertama aku masih bisa ganti gak sih tadi sih aku sudah 3 sih bentar aku cek dulu ya aduh raspadori capek bisa gak aku aku turunin osimen bisa bentar ada yang capek lagi ada yang harus ganti volorunso volorunso ya kayaknya volorunso ganti aja deh agak risiko juga demi turun mario rui mario rui ee udahlah itu saja lah gak apa-apa lah balance ya yaudahlah yuk semoga beruntung 15 menit tersisa uff uff bahaya tadi lumayan agak kemelut oke masih ada cukup waktu ya 6 menit oke full time teman 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 dan harus ditentukan melalui babak adu penalti david klasen osimen osimen ayo osimen oke bagus gitu osimen kenneth taylor nice bagus pemardasvili gaetano oke bagus kita di atas angin berhui berhua bagaimana sih oke zambu oke nice nice basi oke oke teraciano aduh jurian timber eh oke si makan oke masih selamat Steven Bergwin ayo mamardasvili yes ini ayo demi kamu penentu demi yes kita masuk ke semifinal teman teman secara dramatis ya oke sip uff nyaris ya dan juventus ga lolos oke 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 lobotka berapa satu bulan selesai juga lobotka selesai juga ya sebentar aku sempat lihat dulu teman teman ya aku lupa yang lolos satunya siapa sih PSG atau kayak PSG ya eee bentar mana sih eh sebentar aku salah ya gimana sih kontinental bukan international di UCL satunya previous picture belum oh belum oh belum main ya sudah aku next scan dulu aja teman 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 sambil kita lihat dulu ya nah eh PSG ga lolos teman teman PSG ga lolos berarti Bayern München Atletico Dortmund sama kita Napoli oke oke kita akan menghadapi Atletico Madrid kayaknya pernah lawan ya aku lupa kapan ya lawan Atletico ya kayaknya pernah lawan deh ga asing deh musim lalu kalo ga salah sih ya sudah lah oke teman teman ya dan kita lihat ini juga sudah semakin meruncing berarti ini next episode 24 ya mungkin episode terakhir bisa minggu sih kayaknya kayaknya minggu soalnya kalo kita lihat sebentar ya jadi next episode itu ada Salernitana Torino Frosinone Atletico Kremonese Atletico Sassuolo sampai Sassuolo next episode itu setelah Sassuolo di Liga cuma tinggal sisa tiga laga lagi Verona Lazio Sanduria sama kalo kita lolos ke final UCL ya ya sudah kita masih ada satu laga lagi sama Kopa Kopa ya Kopa kita final juga kan Kopa oh belum 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 ya itu dia jadi kira-kira 2 episode lagi akan tamat teman-teman ya dan kita masih berpeluang untuk meraih treble oke sip yaudahlah oke teman-teman ya segitu dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok jangan lupa tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye 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 bye